Hai iya ah yang peti yang lumpia burger keju oke oke adek 12 kembali ya kira-kira jam berapa ya sekitar setengah jam lah terima kasih iya kulitnya saya beli perpak satu paknya 15.000 apanya harganya berapa harga saya jualnya kalau kalau yang pakai beef burger 10.000 kalau yang pipet 12.000 yang pakai sosis 12 kalau ada tambahan keju nambah 2.000 kalian nambah telur nambahnya 3.000 gantung topik kalau satu porsi satu porsi pakai kulit lumpia maka namanya lebih habis tapi isinya ada yang lima ya pakainya di maling hai 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 saya tebel lebih banyak isiannya jadi menanggulai kebocoran ya Bang ya Iya kalau ada yang lengket hai 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 biasanya satu pak ini isinya berapa lumpia satu pak ini isinya 6060 iya hai 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 oke makaroni 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 Iya iya stoknya belum mengisi lagi nih ada di belakang ada Hai jagung-jagung manis direbus mayona oh mayona ini maksudnya apa nih sausnya Iya jadi kalau ini beda ya sausnya di dalam hampir mirip-mirip baik kebab kan ya hampir mirip hai 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 sayurnya jadi ada berapa macem kalau untuk isiannya ada empat macem macem ada selada makaroni jagung sama timur hai 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 oh dikasih ini lagi ya iya terus lagi ya Hai biar pas digigit lumer hai 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 saya lihat-lihat di internet sih di Indonesia juga Hai pertama dari Instagram ada yang bikin kayak gini gitu kan ada kesulitan nggak enggak sih kamu soalnya isinya enggak ada yang diolak juga sih kan simple langsung paham belajar berapa lama nih bang orang pas saya lihat cuman pahamin kan paling Oh kayak gini isianya ini ini terus bikin sendiri coba di rumah jadi jadi enak satu hari satu hari cukup cuman kita apa mas nindi sausnya doang kita milih saus yang enak tuh apa yang cocok ini ngantri banget gini-gini mas ya gua layang ngantri itu banyak yang peminatnya ya Iya Alhamdulillah mulai pada tahu awal-awal sih ya namanya jualan pertama itu ya pertama belum pada tahu kan paling Hai ini Bandung lihatin doang dong dia-dia gitu doang tapi alhamdulillah pas nyobain ada yang balik lagi masih banyak yang balik lagi banyak Alhamdulillah paling lari ini paling harga berapa nih yang pipet paling sering pipet itu obi peti yang 12 ribu ya Iya ini dari mulai harga berapa sih mulai dari harga Rp10.000-Rp10.000 sampai sampai paling mahal ada yang Rp17.000 yang double patty double patty double patty itu double daging sapi ya iya ini loyangnya ini loyang kotak tebelnya 4 mili bisa sih 6 cuman kalau sendirian nggak ini apa keteter soalnya takutnya ntar yang pertama ada yang gosong gitu kan jadi paling tiga maksimal 4 bisa sih masih bisa kalau misalnya nggak ngantri banget ini namanya lumpi habib babon itu namanya apa sih babon itu karena saya orang Banjarnegara orang Banjarnegara kalau istri saya orang Cirebon oh istri orang Cirebon jadi singkatannya Banjarnegara Cirebon habis satu mau jualan bingung namanya apa ya itu namanya apa jadi adalah dari kampung aja ya lokasi apa lokasi jualannya dimana jualan ini ini di Pondok Timur Pondok Timur Indah Pondok Timur Indah Jembatan 1 Jembatan 1 ya buat teman-teman yang mau mampir beli lupi afibabon BABON nih Banjarnegara Cirebon ayo silahkan mampir ke Jembatan 1 Pondok Timur Indah nah lepasnya nih ini jembatannya Jembatan 1 ya disini saya ya Jembatan 1 Pondok Timur Indah di map ada ya Kabupaten Bekasi yang deketnya ini stok habis ya yang disitu ya iya makanya jagung biasa atau jagung manis jagung manis dulu sebelum usahainya jualan apa dulu kerja PT Kenapa habis kontrak habis kontrak biasa sekarang sama kontrak-kontrak mulu berapa tahun nih jadi PT kontrak mulu jadi PT total 5 tahun 3 PT 5 tahun bosin kontrak mulu ya Iya mending kontrak 2 tahun ganti lagi PT nya mending usahain ya mending jualan jualan lebih menjanjikan ya jualan enak enak merasa enak jadi awet yang biasa satu ya Hai mana jualan lebih dua bulan iya tapi dilihat dari hasilnya itu proses kedepan bagus ya Alhamdulillah sejauh ini Alhamdulillah lumayan ya yang beli aja sampai ngantri gini loh saking banyak peminatnya gitu ya Alhamdulillah pada suka pada cocok kalau dari modal sendiri ngeluarin modal berapa dulu Kang awal jualan dari gerobak segala macam gerobak saya beli gerobak second sih murah saya cari modal murah aja pintar-pintar dalam memilih ini ya Iya memanage ya cari yang masih layak aja kita renof dikit-dikit lah gitu kan ini kena berapa gerobak second ini ini saya beli gerobak angkat 600 ribu 600 ribu cuman kita renof lagi cat set kita benerin lagi total bisa habis sejuta keren apa itu kalau dari bahannya sendiri nih sama sayur itu sama bibnya kalau modelluk dagang sayuran itu murah sih sayuran pakai selada selada paling berapa itu mah selada misalnya biasa beli kan ditimbang tuh sekitar 15 atau 20 ribu kalau jagung ini lima biji ini lima biji yang ditimbang bisa kena kadang 8 ribu karena seluruh ribu terhadap timbangan timun makaroni kita beli langsung satu kilo yang satu kilo makaroni 20 ribu ini berapa 20-40-40 sama hitunglah 10 ya jagungnya 50 timun goceng 55 untuk sayuran isian untuk model hariannya ya 55 ribu tapi kan saus sama mayonaise nya mayonaise 25 saus 20 55 tambah 25 20 95 seratus ratus kulit cumbia 15 ribu satu pak saya tiga pak 45 aku sambutan sudah 150-an 150-an 200-an lah 150-an sampai 200 ribu iya batuan lain-lain itu baru ini baru yang misalnya isian sayur saus sama kulit kalau untuk daging-dagingnya kita kan yang paling yang lumayan itu kan yona apa apa namanya ini tuh dia apa petinya peti daging petinya lumayan mahal yang satu kilo itu 75-an yang burger murah 10 ribu kalau total semua sama daging-dagingan telur ya bisa lah habis 300-an 350-an sama telur keju habis saya berinya per kilo sih kalau menghitung dari peti per kilo biasanya saya bisa sampai 2 kilo kalau kalau kulit dunia paling tiga pak 4 pak 4 pak paling 60 ya iya tadi kalau bawa saya ini bagi apa ya bawa aja bawa aja omset omset masih lumayan kalau kalau lagi ramai bisa nyampe serius kita kalau lagi rame kalau sepi itu ya standar paling 600 ribu ratus lagi sepi itu ya kalau sepi banget paling baru dapat berapa 2 itu jualan dari jam berapa tadi kan saya biasanya buka jam 4.30 4.30 sampai habis maghrib kalau hari biasa sampai malam habis jam 9 5 jam 5 jam ya iya iya buang puasa paling sampai matri doang udah np pukur